Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu dulu sekali ini Jazirah Arab sangat tandus. Kemudian dimulailah peradapannya, dimulailah kehidupannya dari Nabi Ismail AS beserta ibundanya Siti Hajar. Makin kemudian terus-terus-terus akhirnya anak cucu turunannya dan akhirnya sampai pada Muhammad SAW. Dan saat itu kota-kota besar, terutama kota metropolitannya itu terkenal dengan sebutan Syam. Jadi Syam ini rupanya kalau misalnya ini Mekah, dia ada di atasnya, di utaranya seperti itu. Dan ini juga kalau kita membaca sirah Rasulullah, sering Syam itu disebut-sebut. Dan kaitan hari ini untuk kita cerita tentang Syam ini tentu dengan kehadirannya Muhammad SAW. Baik, inilah silsilah Nabi Muhammad SAW. Mulai dari, sebetulnya beliau adalah turunan dari Nabi Ismail AS. Tentu Nabi Ismail kita sudah sangat tahu beliau adalah putra dari Nabi Ibrahim AS. Maka ini terus menurun-menurun sampailah kemudian kakek buyutnya Muhammad, yaitu Hashim. Maka Rasulullah beserta keluarganya ini setelah dari Hashim, maka disebutnya Bani Hashim. Sampailah kita juga sudah tahu bersama sirah Rasulullah, sampai di Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib punya beberapa anak, salah satunya Abdullah, yang ternyata Abdullah ini adalah ayah anda dari Muhammad. Dan kalau kita baca sirah lebih lengkap lagi, Rasulullah ternyata, Muhammad ternyata didukung oleh paman-pamannya. Tapi juga ada pamannya juga yang menentangnya, yaitu Abu Lahab. Dan kemudian juga ada sepupu juga dari keluarga Abdul Manaf, dari Bani Abdul Manaf, yaitu Abu Sufyan. Abu Sufyan juga pada saat itu bersama Abu Lahab menentang Muhammad SAW. Kemudian kita tahu juga kehidupan Rasulullah, yatim sejak dalam kandungan, kemudian menjadi piatu di usia sangat kecil. Kemudian dirawat oleh Abdul Muttalib, dan kemudian Abdul Muttalib juga meninggal. Akhirnya dirawat oleh pamannya Abu Talib, ayah anda dari Ali bin Abu Talib. Dan kemudian kita akhirnya tahu persis juga bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah dan kemudian keluarganya. Saya ulas sedikit ini karena kita memang seharusnya, bahkan wajib sekali untuk mempelajari syirah Rasulullah. Bahkan kita ulang-ulang, bahkan kita dari versi-versi ulama yang berbeda. Sehingga akan terjadi peta-peta informasi tentang sosok Muhammad SAW. Dan kali ini mungkin kita akan bahas sedikit tentang kelahirannya. Ini ada satu tempat kalau kita pergi ke Mekah, tapi sekarang sudah jadi maktabah, sudah jadi perpustakaan. Rasulullah kita tahu, Nabi Muhammad kita tahu, dalam sejarah beliau lahir di tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Itu diperkirakan 22 April tahun 571 Masehi. Jadi ada kurun waktu sekitar 571 tahun ya dengan kelahirannya Isa AS. Baik, yang hari ini kita mau bercerita adalah, jadi dinyatakan dalam Asyirah An-Nabawiyah Karangan Ibnu Hisham bahwa Aminah binti Wahab, Ibundan Nabi SAW, ketika sedang mengandung Nabi SAW, dia berkata bahwa dari dalam perutnya keluar cahaya yang dengannya dia bisa melihat negeri Syam. Ya, Masya Allah. Tadi kita sudah lihat sedikit petanya, Syam ada di mana ya, Mekah di mana, Syam ada di mana gitu. Jadi Aminah mengatakan seperti itu. Nah, ini dia ya di ujung sini, Masya Allah tuh cahayanya sampai sini, jauh banget. Kemudian, Muhammad Ibnu SAW mengatakan dengan sanatnya bahwa Aminah binti Wahab bercerita, Aminah ini Ibunda dari Muhammad, aku mengandungnya tanpa mengalami kesulitan sampai aku melahirkannya. Ketika dia keluar dari rahimku, ada cahaya keluar bersamanya yang menerangi ujung timur hingga ujung barat. Ya, jadi ini lebih jauh lagi setelah lahir Muhammad pada saat itu, cahayanya bukan lagi hanya sampai Sam, tapi sampai ujung timur, ujung barat. Kemudian, Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bayhaqi meriwayatkan dengan sanatnya, dari Uthman Ibnu Abu Ash yang menuturkan, Ibuku bercerita kepadaku bahwa dia menyaksikan Aminah binti Wahab melahirkan Nabi Muhammad SAW pada malam kelahirannya, lalu dia berkata, yang kulihat di rumah itu cuma cahaya. Kemudian, Al-Qadi Iyad meriwayatkan dari Ashifah, Ibunda Abdurrahman bin Auf yang membidani kelahiran Nabi SAW, dia bercerita bahwa cahaya memancar dari tubuh Rasulullah SAW dan menerangi semua istana di Syam, Masya Allah. Jadi, kelahiran Muhammad saat itu sudah penuh cahaya, baik makna dari cahaya sesungguhnya dan juga makna dari cahaya yang menerangkan kehidupannya, Masya Allah. Bahkan bukan hanya Ibunda Aminah saja yang bercerita tentang cahaya itu, ada saksi-saksinya, termasuk Ibunda Abdurrahman bin Auf, namanya Ashifah, yang membidani kelahiran Rasulullah ini, beliau juga menyaksikan, melihat cahaya yang menerangi istana di Syam. Tadi kita sudah lihat Mekah ada di mana dan di Syam, Masya Allah, kalau sampai bisa lihat seperti itu. Apakah ini sebuah maknawi ataukah memang sesungguhnya, Wallahualam bisawab, tapi ini diambil dari hadis-hadis dalam riwayat Rasulullah SAW. Kemudian, asal mula Naba Muhammad itu seseorang mendatangi Aminah saat ia mengandung, lalu orang itu berkata, apabila anak ini telah lahir, berilah ia nama Muhammad. Karena sesungguhnya dalam kitab Taurat dan Injil adalah Ahmad. Semoga dengan nama itu ia dipuji oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Jadi, itulah mengapa Ibu Unda Aminah menamakan bayinya ini Muhammad. Dan juga buat bapak-bapak atau bapak mempunyai anak yang kemudian memberi nama depannya Muhammad. Masya Allah, apa yang perilaku Rasulullah sebagai uswatu hasanah juga, itu masuk juga kepada orang-orang yang bernama Muhammad. Dan juga dipuji oleh penduduk langit dan bumi, Masya Allah. Itulah mengapa banyak orang menamakan nama awalnya Muhammad. Salah satunya adalah ini. Baik, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberi nama nabinya Muhammad, takkala beliau masih berupa Nur. Ini sebuah kajian, memang kajian ini tidak umum. Kajian ini biasanya dikaji dalam ilmu imu tasawuf, bahwa Muhammad ini luar biasa kedudukannya. Termasuk mungkin nanti bapak-ibu pernah dengar ada tentang istilah Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Jadi rupanya Allah bukan hanya memberikan nama Muhammad itu pada saat dia sudah keluar sebagai seorang bayi, tetapi sewaktu masih Nur, masih cahaya, atau masih ruh, sudah diberi nama oleh Allah Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada orang-orang mu'min, bahwa telah datang kepada mereka Nur ke nabian dari Allah sebelum Al-Quran diturunkan. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 15, Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya telah datang kepada mu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Al-Ma'idah 15 ini banyak sekali dalam tafsir-tafsir yang ditafsirkan oleh ulama-ulama yang luar biasa. Salah satunya adalah, jadi dikatakan, dilihat dari urutan penyebutan ayat ini menjelaskan bahwa Nur Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad, atau ruh Nabi Muhammad, sudah ada sebelum Al-Quran diturunkan. Ini salah satu tafsir dari Al-Ma'idah ayat 15 ini. Dengan kaitannya tentang Nur atau cahaya atau ruhnya Rasulullah. Baik, kemudian dalam Qasyaf Al-Kafa wa Muzil Al-Ibas, dicantumkan bahwa Jabir Ibnu Abdullah Radiyallahu'an bercerita, Aku bertanya, Wahai Rasulullah, demi Allah, beritahukan kepadaku apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala sesuatu diciptakan. Kemudian Rasulullah menjawab, Nur Nabi Muhammad, Wahai Jabir. Cahaya itu pun berputar-putar sesuai takdir yang Allah kehendaki. Pada saat itu belum ada lau ataupun kolam, juga belum ada surga, neraka, dan malaikat. Juga belum ada bumi, matahari, bulan jin, dan manusia. Jadi dari cerita dari Jabir Ibnu Abdullah Radiyallahu'an ini, Rasulullah menjawab, Nur Nabi Muhammad, Walau alam bisawab, tapi ini ada tercantum dalam sebuah kisah dan dalam sebuah hadis yang tadi diungkapkan oleh para ulama. Dalam kitab akan, karangan Ibnu Khotan dicantumkan bahwa Nabi SAW bersabda, Aku adalah cahaya dihadapan Tuhanku sebelum Adam diciptakan. Jadi kalau kita bicara cahaya, ini luar biasa. Kita belum, tidak bisa hanya mengaptikan cahaya biasa yang ada di dunia ini, tetapi cahaya yang luar biasa, Nur yang luar biasa. Dan tentu ya ini adalah kuasa Allah untuk menciptakan apapun yang Allah mau. Dan kalau dari informasi yang kita lihat ini, bahwa Rasulullah atau Nabi SAW bersabda, Aku adalah cahaya dihadapan Tuhanku sebelum Adam diciptakan. Tentu kajian ini makanya mengapa dia tidak biasa. Kajian ini tidak dikaji hanya pada taklim-taklim yang biasa saja, tapi biasanya dikaji oleh taklim-taklim yang ranahnya ke tasawuf atau ke sufian. Dalam riwayat Abu Hurairah dinyatakan bahwa seorang sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, kapankah engkau diangkat jadi Nabi? Rasulullah SAW menjawab, ketika Adam masih antara ruh dan raga. Jadi ketika Adam masih diolah, diadon oleh Allah untuk menjadi seorang manusia, Muhammad sudah diangkat jadi Nabi. Nabi ya. Mengapa redaksi hadis itu bukan diangkat menjadi Rasul? Jawabannya adalah karena Muhammad sejak dulu adalah Nabi yang diberitahu oleh Allah tentang Al-Quran dan diajarkan kepadanya. Beliau baru menjadi seorang Rasul atau utusan setelah hidup di Makkah. Tempat Allah menciptakan beliau sebagai manusia, lalu menjadikan beliau Rasul. Baik, kemudian kalau bagi kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa konsep Nur Muhammad tidak perlu dibikin ruwet, karena ulama-ulama mengatakan begitu, karena sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi al-Bantani dalam kitab Madari Jus'ud ila iktisa'il burud, bahwa Nur Muhammad adalah mahluk pertama kali Allah ciptakan sebelum menciptakan mahluk lainnya. Makanya kalau orang-orang tua kita dulu atau sekarang masih banyak juga ya, orang-orang yang membaca kitab Khashidah Bersanji. Bersanji itu kan adalah sebuah lantunan kisah-kisah Rasulullah. Itu ada salah satu kalimatnya yang tentu dalam bahasa Arab ya, yang artinya aku mengucap salawat dan salam untuk cahaya yang bersifat terdahulu dan awal. Jadi kalau orang tua kita ya, termasuk ayah saya itu waktu di Sulawesi Selatan, waktu beliau di daerah yang disebut Rapang, beliau cerita bahwa setiap malam Jumat, sebagaimana tadi Ibu Retno, anak-anak ini dikumpulkan untuk membaca Khashidah Bersanji. Kenapa harus dilantunkan supaya, karena ternyata otak kalau kita membaca sebuah cerita, kemudian dilantunkan dengan sebuah irama itu mudah diingat. Atau dikisahkan dalam bentuk sebuah ya, pada saat kita membacanya, terasa itu ada alunan-alunan suara, maka otak akan mengingatnya atau menyimpan di otak dengan memori yang sangat kuat. Dan salah satu kalimatnya adalah ini. Dan saat ini tentang Muhammad, Muhammad Alhamdulillah banyak sekali kajian-kajian para guru-guru atau para ulama tentang Muhammad. Salah satunya adalah Muhammad Nabi untuk semua. Jadi saya memperlihatkan beberapa buku di sini bahwa Alhamdulillah ini Allah memberi petunjuk pada para ulama untuk kaji Rasulullah dari sisi-sisi lainnya. Dan bahkan ini bukunya Michael Hart ini ada tentang buku yang luar biasa ini ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Michael Hart bahwa ada nih seratus orang ya, rankingnya yang memberikan pengaruh besar pada manusia dalam sejarah. Jadi ada seratus dan kalau kita lihat dari buku itu ya, paling nomor seratus itu Niels Bohr ya. Kemudian ada lagi di atasnya dan kita lihat yang ke-sepuluh baru Albert Einstein menurut Michael Hart ya. Kemudian Christopher Columbus yang ke-sembilan, kemudian Johan Gutenberg, TS Ailun yang membuat kertas ya. St. Paul itu urutan ke-enam, Kong Hucu urutan ke-lima, kemudian Buddha keutama urutan ke-empat, Isa alaih salam saja menurut Michael Hart itu adalah urutan ke-tiga. Urutan ke-dua menurut beliau itu ada Isaac Newton dan menurut Michael Hart itu yang pertama itu betul-betul Muhammad s.a.w. Saya juga punya pengalaman seperti Ibu Retno, waktu kecil nih itu waktu saya remaja malah ya, bukan lagi kecil, waktu kecil terbiasa dengan cerita Rasulullah dari berbagai cerita para ustad pada saat itu. Dan pada saat waktu SMA setelah disampaikan oleh guru, guru tawhid kami, waktu itu saya sekolah di Al-Azhar, tentang bukunya Michael Hart ini. Dan buat saya pribadi sebagai anak-anak remaja pada saat itu, langsung merasa, Ya Allah ya, ini Muhammad nomor satu dari seratus orang yang kita tahu juga dalam sejarah, ini semua berpengaruh pada kehidupan manusia. Dan itu yang membuat saya pribadi sampai sekarang ingat dan ini hari ini juga saya tampilkan ya apa yang saya ingat ya, karena memori-memori anak-anak dan remaja ini Masya Allah. Dan kemudian ya, karena waktu itu saya juga Alhamdulillah masuk sekolah kedokteran dan setelah jadi dokter mendapatkan buku Rasulullah Sang Dokter. Ini juga dari Profesor Dr. Abdul Basid Muhammad Syed. Ini waktu saya baca-baca, jadi waktu saya baca ini sudah dokter ya, saya sudah dokter. Saya baca-baca, oh luar biasa, banyak sekali, banyak sekali ya, ajaran-ajaran atau tips-tips atau apa ya, kiat-kiat Rasulullah itu betul-betul Rasulullah Sang Dokter gitu. Ada satu yang sangat-sangat saya, apa ya, sangat memorinya jadi sangat menyenangkan pada saat itu dan betul-betul ya Allah, Rasulullah ini Sang Dokter gitu. Adalah tentang anatomi tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia, salah satunya, salah satunya ya, karena ini tidak banyak waktunya, salah satunya adalah, jadi begini, pada, ini kalau kita lihat sejarah ya, jadi pada tahun 1996 ya, ini, ilmu kedokteran modern masih menetapkan bahwa jumlah persendian manusia adalah 340 ditambah beberapa persendian yang menyatu menjadi suatu susunan. Itu tahun 96. Alhamdulillah tahun 96 juga saya sudah dokter dan mendapatkan buku ini gitu ya. Nah, kemudian tahun 98 ya, ilmuwan anatomi kembali melakukan penelitian terhadap persendian yang menyatu, lalu memisah-misahkan, akhirnya mereka menemukan bahwa jumlah seluruh persendian tersebut adalah 360. Jadi buku ini, waktu itu saya baca sekitar tahun 2000 ya, jadi, tapi tahun 96 saya sudah jadi dokter dan kemudian tahun 2000 dapat buku ini, terus ini bukunya sangat fresh pada saat itu, mendapat, loh, kayak gini ya, gitu. Namun, apa yang terjadi di lembar-lembar buku berikutnya ya, kemudian ya, disampaikan bahwa, ya, pada tahun 6 Masehi ini, ya, Rasulullah itu kan hidup di saat itu ya, Rasulullah SAW, ya, sudah ada hadisnya, yang menyatakan sesungguhnya dalam jasad manusia itu ada 360 persendian. Barang siapa yang mampu dalam setiap hari membebaskan satu persendian dari api nelaka, maka hendaklah dia kerjakan. Ada yang bertanya bagaimana caranya, Wahai Rasulullah, beliau menjawab, yaitu seseorang mengucapkan lafal takdir, atau mengucapkan lafal tasbih, atau menyingkirkan duri dari jalan, atau menyuruh kepada kebaikan, atau mencegah dari kemungkaran. Ini hadis riwayat bukari muslim. Jadi, ilmuwan itu baru di abad 20 menemukan bahwa sendi itu 360. Tapi jauh sebelumnya, itu tahun 6 Masehi, Rasulullah sudah menyampaikan bahwa sendi itu 360. Makanya kita, supaya sendi-sendi ini terhindar dari api nelaka, ini beliau kasih tips. Sering-sering baca Allahu Akbar, sering-sering baca Subhanallah, sering-sering menyingkirkan duri di jalan, atau sekarang mungkin duri di jalan mungkin sedikit ya, menyingkirkan mungkin tisu atau sampah di jalan ya, dan menyuruh kepada kebaikan, atau mencegah dari kemungkaran ya, Masya Allah. Dan kemudian juga ya, dalam kajian-kajian sekarang, rupanya kalau kita sakit-sakit sendi, itu kita bisa sambil usap-usap, kita bacakan ya, Allahu Akbar Subhanallah. Dan juga kita melakukan ya, apa yang tadi disuruh oleh Rasulullah, yaitu menyingkirkan duri di jalan, sebagai makna untuk ya, melihat adakah yang bahaya di sekitar kita, lalu kita singkirkan, dan tentu menyuruh kebaikan, dan mencegah dari kemungkaran. Alhamdulillah ya, itu udik ya, sendi-sendi itu akhirnya, yang tadinya ngilu-ngilu, dia kembali terasa nyaman, Masya Allah. Peristiwa pembedahan dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi Muhammad kecil, berusia 4 tahun saat itu, jadi suatu siang, saat ia tengah bermain di perkampungan Bani Sa'ad, bersama teman sebayanya, Malaikat Jibril mendatangi, dan mendekati Muhammad, Jibril membuka baju Muhammad, dan membelah dada Muhammad, dan mengambil kolbu Muhammad. Kolbu Muhammad. Kolbu saat ini, para ulama yang belajar ilmu neuroscience, merujuk organnya adalah jantung. Waktu itu beberapa bulan lalu kita pernah bahas ya. Kemudian, ini bagian setan dalam dirimu, kata Jibril. Dia mencuci gumpalan darah itu, di dalam bejana emas dengan air zam-zam, setelah itu, setelah kolbu itu bersih, dia kembalikan ke tempat semula, di dalam tubuh Muhammad. Kemudian Anas berkata, ya ini sahabat Rasulullah, sungguh aku telah melihat bekas jahitan itu, di dada Nabi Muhammad s.a.w. Informasi ini kita dapati dari hadis riwayat muslim. Kita waktu itu pernah membahas bahwa, jantung manusia, mulai tahun 1991, ada penelitian dari Montreal, Kanada, penelitian dari Armor, dari Montreal, Kanada, sampai terus, sampai tahun 2000, bahwa ternyata dalam jantung ini, itu ada sel-sel otak, atau ada otaknya. Kemudian ilmuwan mengatakan, jantung punya otak tersendiri yang independen, jantung bisa melakukan fungsi merasakan, bisa belajar, mengingat, merikul memori, berpikir. Jadi selama ini banyak orang sebelum ditemukan, bahwa ada otak di jantung, orang hanya mengatakan, bahwa yang fungsi kayak gitu, otak yang di kepala. Padahal ternyata, di jantung juga berfungsi seperti itu, otak yang di jantung. Kemudian, neuron dalam jantung, jadi neuron yang dalam jantung itu, ada hormon kalmodulinnya, yang mampu menyimpan proses belajar dan memori. Jadi ini ada neuron-neuron. Kurang lebih di daerah ini, di daerah atrium ini, dari serambi, dan juga di balik, di balik ventricle, atau di baliknya bilik, di ventricle, di belakangnya, itu ternyata ada neuron yang jumlahnya 40 ribu. Pada hikmah pembelahan dada, kalau tadi, kolp yang diambil oleh Melekar Jibril, kemudian dicuci, itu maknanya adalah, ini banyak sekali ya. Kalau dari kajian ilmu tentang neuroscience, bahwa, oh ternyata, kolpnya Rasulullah, itu memang betul-betul dijaga, betul-betul terjaga. Sambungan-sambungan neuron memorinya itu, di dalam kolpnya, di dalam jantungnya Nabi Muhammad ini, betul-betul terjaga. Maka para ulama juga mengatakan, hikmah pembelahan dada Nabi adalah, ya ini menurut Dr. Ramadan Al-Buti, satu, memberitahukan keberadaannya sebagai Rasul yang maksum, bersih dari dosa, dan menyiapkan sebagai pembawa wahyu ilahi. Kemudian, agar manusia lebih mudah mempercayai, dan membenarkan risalahnya, dan sebagai prosesi pencucian jiwa, dengan cara, yang bisa diterima indera manusia, dengan segumpal darah dari kolp Muhammad, sehingga beliau terbebas dari segala aktivitas, yang tidak bermanfaat dan berbahaya. Sekarang-sekarang nih, baru kita bisa, ya di dunia kedokteran, baru-baru meyakini bahwa, oh ya kolp itu bisa diambil, kolp punya manusia biasa saja, itu oleh para dokter-dokter jantung, bisa diambil, dicuci dulu, dimasukkan lagi, atau ditukar. Pada saat Rasulullah masih kecil, umur 4 tahun, Nabi Muhammad masih kecil, itu sudah terjadi, dan itu dilakukan langsung oleh Malikat Jibril, atas perintah Allah SWT. Dan baru sekarang-sekarang aja, para ilmuwan tuh, oh iya ya bisa ya gitu. Kemudian, membentuk karakter Nabi SAW, sebagai pribadi yang tangguh, teguh, bijak, satria, tidak ada ruang bagi setan, untuk menggoda dan menjermuskannya. Inilah, ini proses dari kolp yang diambil tadi, artinya, semakin kesini, orang-orang yang mempelajari, dan kemudian juga, memohon petunjuk dari Allah, ya kok bisa ya, waktu itu ada pembelanda, dan kemudian dibuka lagi, oleh Allah dengan, itu bisa loh. Manusia biasa aja, jantungnya bisa diangkat, bisa dicucikan gitu. Tapi tentu, karena Nabi Muhammad, yang mencucinya bukan dokter jantung, tetapi langsung Malikat Jibril, itu jauh lebih power. Kemudian, firman Allah SWT, Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi, dan pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan, dan untuk jadi penyuruh kepada agama Allah, dengan izinnya, dan untuk jadi pelita yang bercahaya. Di Quran Surat Al-Azab, ayat 45 dan 46. Ayat ini mengisyaratkan, bahwa Nabi Muhammad SAW, adalah cahaya. Apakah makna cahaya yang menerangi kehidupan manusia, karena petunjuk-petunjuknya, atau makna cahaya yang betul-betul cahaya. Dan cahayanya itu sama dengan sinar, karena ia adalah cahaya yang tidak ada bandingannya, tidak seperti cahaya lain. Sebab pada umumnya, pelita itu bersinar, bukan saja bercahaya. Tidak ada satupun makhluk yang dijuluki, sebagai pelita yang bercahaya, selain Nabi Muhammad. Jadi kalau kita pernah melihat pelita, itu dia bukan saja bercahaya, dia bersinar. Dan Muhammad ini manusia, atau makhluk satu-satunya, yang dijuluki sebagai pelita yang bercahaya. Bahkan ada dalam Quran, dalam Surat Al-Azab ini. Dengan demikian halnya, dengan ruh umat Muhammad yang beriman, mereka diciptakan dari Nur Nabi Muhammad SAW, atau Nur Muhammad. Jadi artinya kita pun, ruh kita ini, tentu juga dari, pecahan-pecahan dari Nur Muhammad. Apa nanti maknanya, Bu Aisyah? Ini maknanya luar biasa ya, tapi saya hanya sedikit sanggup, memaparkan hari ini, tentang apa yang terjadi nanti, di badan kita. Kemudian setelah diciptakan, seluruh ruh umat Muhammad berkata, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sahadat ini terkenal dengan istilahnya, sahadat ruh. Jadi ruh kita sudah bersahadat, sebelum masuk ke dalam, janin di dalam rahim ibu kita. Kaitannya apa dengan era sekarang, yang Bu Aisyah mau ceritakan misalnya gitu ya? Baik. Jadi ada fakta medis begini, TV Discovery Channel Innovation, dokter di Korea itu, ada dokter-dokter di Korea, bergabung di Chaum Life Center, itu melakukan pengobatan yang sangat impossible, menurut dokter lain. Namun nyata mampu menyembuhkan berbagai penyakit, yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter tercanggih di belahan dunia. Contohnya ada pasien terkena penyakit jantung, jantungnya membusuk, infaknya hancur setengah. Kalau di rumah sakit lain, itu pasti dicangkok jantungnya, diganti dengan jantung orang lain yang sudah meninggal. Tapi di Korea ini, dokter-dokter yang bergabung di Chaum Life Center ini, mereka mencari sel induk dalam darah di batang tubuh manusia. Bentuknya molekul gelombung darah kecil berwarna putih. Lalu mengambilnya, dan menyuntikannya sel induk tadi pada jantung yang rusak atau membusuk tanpa harus operasi bedah. Setelah itu di terapi meditasi selama satu bulan, sambil melihat dan menunggu perkembangan jantung tadi, hasilnya 99 persen jantung yang membusuk tumbuh sel jantung baru, dan muda serta lebih sehat. Dan kemudian, gak berapa lama kemudian, ada berita juga, kalau kita misalnya belajar tentang stem cell atau sel induk, ini tahun-tahun 2000-an, awal 2000-an, itu mulai marak berita itu. Jadi, apa sih stem cell itu, atau sel punca, atau sel induk, atau sel batang ini, dia merupakan induk dari semua sel yang ada di tubuh manusia. Seperti diketahui, semua sel dalam tubuh akan mati, setelah bekerja dan menyelesaikan tugasnya. Dan untuk menggantikan sel yang mati ini, maka stem cell yang akan membelah diri, untuk menghasilkan sel baru, untuk meneruskan tugas sel yang sudah mati. Dan didapati sel induk itu, kalau sekarang di tubuh kita ada di batang, makanya disebut sel batang, di batang tubuh manusia. Berarti kalau di batang itu, di tulang belakang, berarti di dalam situ ada sum-sum tulang belakang, seperti itu. Kaitannya dengan nanti, apa yang terjadi lah ini tadi ya, ini gambaran stem cell, ini kalau stem cell nanti diambil dulu dari tulang belakang manusia, kemudian disuntikan di organ-organ tubuh manusia, maka stem cell ini memerintahkan sel-sel ini untuk yang beregenerasi. Sampai kapanpun. Ini berita baik, jadi banyak orang mengatakan sel-sel nggak berkembang, kalau udah tua kayak kita gini, misalnya yang sudah 50 tahun ke atas, ternyata tidak. Sampai kapanpun umur, stem cell yang ada di tubuh kita, itu bisa menstimulasi. Kemudian, nggak berapa lama dari cerita tentang si Dr. Korea, di Al Jazeera Channel, dalam acara Tawso di TV Al Jazeera, Dr. Korea dipertemukan oleh dokter-dokter Raja Arab, jadi dokter di sana, dokter untuk Raja Arab ini, itu ternyata sufi ya, dan beliau mengatakan bahwa sel indung itu adalah Nur Muhammad, sel indung itu Nur Muhammad, dan temuan yang di Korea itu, menurut dokter-dokter di Raja Arab ini, itu katanya adalah, sudah ada di kitab-kitab pengebuatan medis, Dr. Ibn Sina, Avicina. Jadi rupanya Avicina sudah menemukan teknik-teknik, mengambil sel indung, dan kemudian dimasukkan ke dalam organ-organ. Sekarang aja orang-orang baru mulai memelirik ke situ lagi. Ya, Alhamdulillah ya. Jadi, sel indung itu adalah Nur Muhammad, kesepakatannya begitu. Jadi energi terbesar adalah Nur Muhammad. Sel indung berada di dalam batang tubuh manusia, sel indung adalah sumber kekuatan manusia, kepandaian manusia, energi supranatural, dan segala energi yang dibutuhkan di muka bumi ini. Ternyata ada di tubuh kita ya, Masya Allah. Dari mana sih sebetulnya? Ya, dari proses penciptaan ya. Jadi sel indung memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaharui dan meregenerasi dirinya sendiri, melalui pembelahan sel di sepanjang hidup seseorang. Sel indung dapat berubah menjadi berbagai sel spesifik yang dalam jaringan yang sama. Jadi ini unik. Jadi sel indung ini ada beberapa jenis ya, atau stem cell itu ada beberapa jenis ya, yang nanti multipoten itu, ada istilahnya multipoten, itu kalau dimasukkan ke paru, sel indung itu dia bisa menjadi sama dengan sel yang ada di paru-paru. Dimasukkan ke lambung, nanti sel indung ini bisa menjadi sel yang sama, spesifik dengan jaringan yang sama di lambung. Bahkan di tulang, bahkan di usus, bahkan di lever sekalipun, bahkan di jantung sekalipun. Kenapa itu? Ternyata pada saat penciptaan manusia ini kita nih semua, pada saat telur seorang istri, bertemu sperma seorang suami, ini maka menjadilah sebuah zigot. Yang disebut zigot ini. Nah, disinilah, di dalam kajian keterkaitan-keterkaitannya, ini disinilah Nur Muhammad, yang Allah ciptakan pertama sebelumnya, itu juga menitis pada, ya atau masuk kepada zigot kita ini, masing-masing zigot ini. Dan kemudian terjadi pembelahan, 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 nanti zigot satu ini berbelah, 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 kalau kita pernah belajar biologi dulu ya, berbelah, kemudian menjadi embryo. Nanti setelah di atas tiga bulan, yang ada di dalam rahim ibu itu baru disebutnya janir. Jadi zigot, jadi embryo dulu, sampai tiga bulan sebutannya itu, setelah tiga bulan sebut janir, sampai lahir, nanti lahir baru disebut bayi. Nah, ini terjadi. Ternyata, dari pembelahan-pembelahan itu, disitulah ada yang disebut stem cell dengan berbagai macam jenisnya. Ada yang disebut totipoten di awal-awal. Kemudian nanti ada pluripoten, nanti ada multipoten. Mungkin Bapak Ibu pada satu saat misalnya baca-baca tentang artikelnya stem cell, akan ada istilah-istilah ini. Kemudian, jadi mulainya dari sini nih, dari zigot, kemudian jadi pluripoten, dan kemudian nanti jadi multipoten, akhirnya menjadi organ-organ dan sebagainya. Artinya kalau tadi kaitannya bahwa zigot itu, di dalamnya itu ada Nur Muhammad, ada energi Nur Muhammad, maka itu di dalam tubuh kita, semua cell-cellnya itu berpecah-pecah, itulah terdiri dari Nur Muhammad juga. Jadi tubuh kita ini terdiri dari cell-cell yang di dalamnya itu adalah Nur Muhammad. Yang tadi disepakati bahwa itu adalah sebuah power yang luar biasa. Dan untuk yang multipoten ini, ini bisa dimasukkan di mana saja. Kemudian waktu itu, zaman itu ya, stem cell itu gimana sih? Dapatnya dari mana? Jadi sumber stem cell yang digunakan itu berasal dari tali pusat bayi. Ini sebelum ditemukan yang tulang belakang ya. Jadi pemisahan stem cell tersebut melalui pemisahan ilmiah, ketat dan berdasarkan standar pemisahan, dimurnikan, dibudayakan, dan disimpan pada tangki bersuhu minus 196 derajat untuk menjaga keaktifan dan kualitas stem cell. Dan memudahkan pendistribusian. Dan biaya penyimpanan placenta dan tali pusat itu saat itu ya mencapai 60 juta rupiah sampai dengan 320 juta rupiah. Artinya, rupanya sekarang ini, kalau kita melahirkan anak, kalau dulu placenta atau ari-arinya ditanam, ini disarankan untuk disimpan. Disimpan dengan tangki suhu minus 196 derajat. Kenapa? Karena disitu banyak sekali sumber stem cell yang pertama tadi. totipoten tadi. Kalau dalam tubuh manusia sampai di tulang belakang ditemukan itu sudah multipoten. Ternyata ini bisa kalau disimpan, suatu ketika si bayi ini yang menjadi orang dewasa, dia sakit, bisa diambil stem cell-nya dan kemudian disuntikan di organnya yang sakit. Bahkan bukan hanya untuk dia, ini bisa untuk saudara kandungnya, bahkan untuk saudara-saudara ayahnya, saudara-saudara ibunya. Dulu, suatu saya punya anak lima, ini belum ada, ini sebuah temuan seperti ini, jadi placentanya semua ditanam. Kemudian salah satu adik suami itu kena satu penyakit autoimun, yaitu lupus. Dan sebetulnya lupus itu sekarang bisa dibantu dengan mengambil stem cell yang ada di placenta untuk dimasukkan dalam tubuh orang yang kena lupus atau autoimun ini. maka dia akan menjadi lebih baik kehidupannya. Tapi itu tadi, karena kami waktu itu, walaupun kami keluarga dokter, kami belum tahu ada sebuah temuan seperti ini, ya sudah ditanam seperti itu. Padahal seandainya kalau dari anak saya saja, misalnya saya ambil satu, itu bisa bantu tantenya, bisa bantu budenya, bisa bantu juga tante atau om yang dari adik-adik saya seperti itu. Makanya, unik sekali, orang tua zaman dulu, ini kan sudah dipotong, ini ditanam, kemudian ada sedikit beberapa senti dari tali pusatnya si bayi, ini nanti yang putus dengan sendirinya. Orang tua zaman dulu bilang, ini kamu simpan ini. Jadi kalau anakmu sakit, ini direndam, pakai air panas minumkan, atau air hangat minumkan. Karena rupanya di dalam tali pusat ini juga, itu masih ada stem cell yang tadi sudah berbelah-belah kembali. Walaupun sebetulnya itu prinsip atau apa yang dikatakan oleh orang tua kita karena melihat fenomena yang luar biasa dulu itu, itu ada benarnya sekarang. Hanya memang harusnya itu bisa bermakna stem cell yang ada di tali pusat kecil itu kalau penyimpanannya bagus. Karena kadang-kadang ibu-ibu mungkin simpan sembarangan, akhirnya berjamur. Bukannya jadi tambah sembuh, malah tambah sakit karena ada jamur yang ada di tali pusat itu. Termasuk ibu saya, ibu saya pernah nasihati seperti itu. Simpan nak, simpan, simpan. Bagus, bagus. Saya juga gak ngerti dulu. Oh iya, simpan aja. Waktu disuruh, nanti kalau anakmu demam, ini kasih di air hangat, kasih minumkan anakmu. Saya waktu itu agak ketawa-ketawa. Ya Allah, susah amat, kan ada parasetamol sekarang. Enggak, nah itu betul. Waktu kalian kecil juga begitu. Sekarang baru saya, ya Allah, ternyata iya betul. Ada betulnya. Masya Allah. Nah, saat ini di Indonesia pun, meski tidaknya ada 11 rumah sakit yang diakui Menteri Kesehatan untuk menjalankan program sel punca ini. Kurang lebih di sini. Ya ada di RSCM, Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Rumah Sakit Kanker Darmais, Persahabatan, Fatmawati, Rumah Sakit di Padang, Dr. M. Jamil, Hasan Sadikin di Bandung, Sutomo Surabaya. Apalagi Sutomo Surabaya ini luar biasa. Ini program sel punca yang paling murah di dunia. Tapi murahnya pun sekitar 30 jutaan. Kalau di luar negeri itu bisa miliaran, ratusan juta sampai miliaran. Kemudian Karyadi Semarang dan Sarjito dan juga Besang lah. Jadi rumah sakit tersebut ini harus memiliki fasilitas instalasi sel punca, bank sel punca, riset terpadu, hingga tenaga manis yang memiliki keahlian di bidang sel punca. Namun apa kaitannya dengan salawat nanti? Kita ini berita gembira ada sel punca yang bisa nanti membantu orang-orang. Hanya memang punten maaf, dia harus berbayar. Minimal mengeluarkan dana yang cukup besar. Ataupun kalau sudah kita bisa bayar, kita misalnya mengambil sel puncanya bukan dari placenta, tetapi ambil dari tulang belakang. Mengambil sel punca dari tulang belakang itu perlu keahlian. Dan itu tidak mudah ya. Itu perlu ada anestesi lokal karena sakit banget. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatuhu yusalluna ala nabi ya ayuhan lazina amanu sallu alaihi wa sallimun tasliman. Jadi, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk nabi, hai orang-orang beriman, sebersalawatlah kamu untuk nabi, dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ini al-azab ayat 56. Tadi di teaser di awal sudah disampaikan. Inilah para ulama-ulama di Mesir, dan kemudian juga dokter-dokter yang ada, dokternya Raja Arab Saudi ini, yang memang dokter yang belajar kesufian, itu mereka mengatakan bahwa salah satu makna mengapa Allah dan malaikat saja bersalawat untuk nabi, dan kita orang beriman juga diminta untuk bersalawat, yang ada kaitannya dengan sel punca ini. Ternyata pada saat kita bersalawat itu, dan apa yang kita lafazkan itu jalan di badan, terutama di tulang belakang ini, karena sistem saraf ini kan di tulang belakang. Sel punca dikatakan banyak ada di batang tubuh. Itu akan jalan salawat itu. Bukan hanya salawatnya, ucapan-ucapan kita akan jalan. Apalagi kalimat yang ada kata Allah. Beberapa bulan lalu kita pernah bahas juga, pada saat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kalimat basmala itu jalan di badan kita. Dan apa yang nanti akan terjadi? Mekanisme peredaran darah dalam tubuh, kelenjar-kelenjar pituitary, kelenjar-kelenjar endokrin yang lain, hormon-hormon itu, bekerja bersama-sama dengan kalimat-kalimat yang kita lafazkan. Jadi kemudian terutama ada di sini, ada kelenjar namanya pituitary, di sini akan mengeluarkan hormon bahagia, hormon senang, jalan ke pembuluh darah, nanti ke jantung, jantung memompa ke darah. Makanya mekanisme kalimat yang kita lafazkan, atau kita lihat, atau kita dengar, dia jalan di dalam sistem-sistem tubuh manusia, secara sempak, baik lewat sistem syarab, pembuluh darah juga di daerah tulang belakang ini, yang nanti bisa mengambil sel punca, itu luar biasa. Dan kemudian pada saat kita melafazkan kalimat-kalimat, yang ada kata Allah, maka di sudur kita ini bergetar. Dan tentu juga, pada saat kita bersalawat, dan berbagai jenis salawat, salah satunya tadi yang Bu Retno sampaikan, ini akan jalan di badan kita, dan itu akan memberi pesan ke sel-sel seluruh tubuh, terutama nanti sel di pembuluh darah di belakang ini, ini jalan ada sel puncanya, atau stem cell-nya, itu teraktifasi. Bu Isra susah-susah amat, mendingan kan kita ini aja, datang aja ke salah satu, sebes rumah sakit, kemudian kita minta ya, ambil sel punca dan masukkan, itu betul, tapi kan itu berbayar ya, berbayar, dan tidak juga semuanya harus langsung berhasil, tapi Allah sudah sampaikan pada kita, ajarkan kepada kita, wabir khusus orang beriman, untuk bersalawat. karena para ulama dan para dokter yang ulama itu, tadi di seluruh dunia ya, bukan di Indonesia, mengatakan salawat itu mengaktifasi sel punca yang ada di badan kita, dan di dalam organ-organ ini, itu juga ada sel puncanya, karena sel punca ini dari satu, terbelah-belah-belah, akhirnya di multipoten, jadi di dalam setiap organ itu ada sel puncanya, jadi pada saat kita bersalawat, bukan hanya sel punca yang di tulang belakang teraktifasi, tetapi sel punca atau stem cell yang ada, di dalam organ-organ teraktifasi, untuk itu kita diminta bersalawatnya ulang-ulang, apalagi ya, kalau kita sudah mulai rasa, aduh enak ya paru-paru saya nih, langsung kita, kita langsung ya, Allah masalli wa sallim ala syedina Muhammad, tentu kita dahulu dengan Pak Semala dulu tadi ya, makanya itu akan, sel punca yang ada di paru-paru teraktifasi, dan membuat sel-sel paru-paru yang baru, meregenasi sel-sel paru yang baru, akhirnya paru-paru jadi lebih bagus lagi kerjanya, fungsinya lebih bagus, begitu juga jantung, begitu juga lambung, begitu juga sendi-sendi, begitu juga tulang-tulang karena sel punca ada di mana-mana dan kemarin beberapa bulan lalu kita juga sudah belajar tentang tubuh manusia badan seluler dan badan bioplasmik yang diteliti oleh ilmuwan-ilmuwan pertama kali itu Einstein dan ini juga kita waktu itu sudah belajar sama-sama bahwa sinyal ini keluar dari tubuh kita lewat sebuah proses yang luar biasa, yaitu ada di dalam bawah kulit, ada pembuluh meridian nah, sinyal ini juga itu memang disebutkan di proses dalam sel-sel tubuh manusia yang bahan dasarnya makanan minuman, itulah makanya mengapa makanan minuman harus halalang toiban, supaya apa? supaya sinyal ini halalang toiban namun sel-sel ini itu kan itu adalah ya, belahan-belahan daripada sel pertama waktu menjadi zigot itu dan dikatakan zigot itu disitu ada nur muhammad maka, mengapa juga tubuh kita mengeluarkan cahaya karena nur muhammad yang yang tersebar di seluruh sel tubuh manusia artinya kalau nanti kita aktifasi dengan salawat maka cahaya ini akan jauh lebih luar biasa selain, sel-sel yang di dalam stem cell dalam organ tubuh teraktifasi untuk meregenasi sel kemudian dalam surat Al-Mutafifin ayat 7, 9 dan 18, 21 disitu cerita tentang si jin dan iliyin dan kemudian ditafsirkan oleh salah satunya adalah ibnu kafir dia berpendapat bahwa si jin merupakan tempat kembali dan tempat tinggal orang-orang buruk iliyin adalah tempat kembali orang-orang baik maka dikatakan disitu juga si jin adalah bumi ketujuh lapisan bumi ketujuh yang di dalamnya terdapat roh orang-orang kafir dan iliyin adalah lapisan ketujuh di atasnya terdapat roh para rasul para nabi dan orang-orang mu'min apa kaitannya ini kaitannya karena Muhammad salamu alaih wassalam wujudnya manusia tentu Allah melakukan juga sebuah ketetapan proses kematian pada Muhammad salamu alaih wassalam sehingga jasadnya jasad Muhammad salamu alaih wassalam memang diminta untuk kembali ke tanah tetapi rohnya karena di dalam surat Al-Mutafifin ini dan dibahas oleh ibnu kafir maka wala walam bisawab roh rasulullah tentu saat ini ada di iliyin di lapisan langit ketujuh kaitannya dengan salawat dan sinyal tubuh kita ini apa tentu pada saat kita melepaskan Allahumma salli wa sallimala muhammad atau Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi muhammad maka selain sel punca itu teraktifasi dalam tubuh manusia atau tubuh diri kita sinyal yang memang ada di tubuh kita yang bahan dasarnya adalah nur muhammad itu berjumpa dengan rasulullah salli wa sallam kalau misalnya kita ya ini ilustrasi aduh ilustrasi yang kecil banget ini ya jadi sinyal kita perpanjangan gelombang elektromagnetik ya pada manusia itu ya dengan salawat itu diperpanjang bayangkan sampai bisa tembus lapisan langit ketujuh atau iliyin untuk jumpa rasulullah ya kemudian dalam hadis riwayat ahmad Allah s.w.t memiliki malaikat yang berkunjung ke bumi mereka senantiasa menyampaikan salam dari umatku malaikat juga dia tercipta dari nur cahaya jadi artinya pada saat kita salawat itu bukan hanya sekedar kita lafazkan biasa saja tubuh manusia saja yang secara badan seluler terjadi sebuah mekanisme yang luar biasa apalagi dari nur cahaya atau gelombang elektromagnetik tubuh manusia dia terjadi ya sebuah perpanjangan bisa jadi perpanjangannya bukan hanya dari sinyal tubuh kita sudah dibantu oleh para malaikat untuk menyampaikan pada Muhammad s.w.t pada Rasulullah bahwa fulan bin fulan ini bersalawat padamu ya Rasulullah fulana binti fulan ini bersalawat padamu ya Rasulullah insyaallah itulah banyak sekali keutaman-keutaman salawat yang mungkin kita semua sudah pernah tahu ada beberapa dari jutaan keutamaan kalau untuk dikabulkan doa dalam hadis Ahmad Abu Daud dan Tirmizi apabila salah seorang diantara kamu membaca salawat hendaklah dimulai dengan mengagumkan Allah Azza wa Jalla dan memujinya makanya tadi biasanya pembuka dimana saja bahkan pembuka doa Alhamdulillah Rabbil Alamin kemudian salawat Allah dan setelah itu barulah berdoa dengan doa yang dikehendaki itu makna kalau kita lihat dari dari sinyal yang sekarang kan kita sedikit-dikit ngomongnya sinyal ada sinyal karena sinyal membantu komunikasi sinyal membantu menyampaikan pesan tubuh manusia ada sinyalnya dan pada saat kita tadi ya membuka doa kita buka dengan Basmalah kita buka Hamdallah kita agungkan dengan Allah itu saja sudah terjadi sebuah gelombang yang luar biasa dan kemudian kita salawat dulu untuk apa perpanjang dulu sinyal untuk bisa menyampaikan pesan di alam semesta ini lalu kita doa misalnya kita doakan pasangan hidup ibu istri di rumah ya mendoakan suaminya di kantor ya dengan tadi tuntunannya seperti itu itu sinyalnya karena sinyalnya bisa sepanjang lapisan langit ketujuh maka suami ada dimanapun di belahan dunia ini sampai sinyal doa itu ya ini yang yang saya mau arahkan ke situ karena ini tentu juga sebuah analisa yang sangat cetek sekali barangkali tapi bismillah ya Allah dalam rangka untuk saya pribadi adalah ya Allah salawat itu gak main-main karena bumi ini itu memang ada tarik-tarikan gelombang kemudian lagi keutamakan salawat dijanjikan pahala berlipat barang siapa yang bersalawat kepadaku ya sekali maka Allah akan bersalawat untungnya 10 kali jadi rupanya Allah juga bersalawat untuk orang yang bersalawat pada Nabi Masya Allah kan keren banget itu kemudian ya barang siapa yang bersalawat kepadaku oh ini tadi ya kemudian lagi apa tadi jadi artinya kalau misalnya kita padukan ini mengapa Allah meminta kita bersalawat karena itu tadi terjadi sebuah proses yang luar biasa di tubuh seluler dan tubuh bioplasmik dan sekarang kaitannya dengan keluarga kita ya banyak sekali kajian-kajian ulama untuk ajarkan kita gimana cara masuk surga sekeluarga tentu basicnya atau sumbernya dari Quran kita ambil dari surat ayat 21-27 di situ di ayat itu ini kita terjemahkan bebasnya jadi para penghuni surga itu membocorkan rahasianya bagaimana cara masuk surga sekeluarga jadi ceritanya penghuni surga saling bercengkrama di ayat itu begitu ya berhadapan-hadapan masing-masing bertanya-jawab bagaimana keluarga bagaimana keluarga kalian dulu kok bisa masuk surga ya gitu ya dan jawabannya seragam kami bisa masuk surga karena dulu di dunia di keluarga kami saling mengingatkan satu sama lain tentang siksa pedi neraka makanya mengkaji 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 termasuk ya apa yang dilakukan oleh Samara BI ini mengkaji mengkaji itu dalam rangka supaya bisa masuk surga dan tentu kaitannya lagi dengan salawat karena keutamaan salawat juga ini kita dikumpulkan di surga bersama Nabi jadi Nabi bersabda manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca salawat kepada aku dan kemudian Rasulullah juga bersabda jadi kalau kita dengar azan setelah selesai azan kita sudah jawab azan dan selesai azan dan kita doa jadi berang siapa berdoa setelah mendengar azan tadi doa yang artinya Ya Allah yang memiliki panggilan yang sempurna dan sholat yang akan ditegakkan ini karuniakanlah kepada Muhammad wasilah perhubungan keterikatan keterkaitan wasilah itu bisa diartikan itu dan keutamaan serta bangkitkanlah baginya kedudukan yang terpuji dan engkau telah janjikan untuknya apa kata Nabi apa janjinya Nabi miscaya dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat tadi karena kunci masuk surga adalah kita keluarga baik keluarga intim maupun keluarga besar kita saling mengingatkan untuk pedinya neraka dan kemudian untuk masuk surga itu tidak mudah walaupun kita punya amalan yang luar biasa tapi ada sebuah berita gembira yaitu Rasulullah menyampaikan bahwa pada saat habis azan kemudian kita bersalawat pada Rasulullah dengan salawat yang seperti ini maka Rasulullah mengatakan syafaatku pada hari kiamat itu sangat kita butuhkan dari semua Nabi hanya Muhammad yang boleh memberikan syafaat jadi kemudian Rasulullah juga bersabda barang siapa yang membaca salawat untukku pada waktu subuh sebanyak 10 kali dan pada waktu sore sebanyak 10 kali maka ia akan memperoleh syafaatku pada hari kiamat Masya Allah jadi subuh 10 kali asar 10 kali buat kita ibu-ibu kadang-kadang ini pada menstruasi pada saat menstruasi tidak surat tapi salawat itu bisa pagi-pagi yang harusnya kita sholat subuh tidak surat kita baca salawat 10 kali asar yang harusnya kita sholat karena kita lagi baca salawat 10 kali ini yang kita butuhkan sekarang dan dalam buku Alambarza tentang kiamat disitu diinformasikan ada namanya asirat jadi Allah Sunnah mengimadi adanya asirat asirat secara bahasa berarti jalan sedangkan menurut syari adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam yang akan dilewati umat manusia menuju surga sesuai dengan amal perbuatan mereka dalam surat Mariam 7172 Allah berfirman dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka itu hal itu bagi robmu adalah salah satu kemestian atau niscaya keniscayaan yang pasti banget yang sudah ditetapkan kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut Masya Allah ini tentu dengan amal ibadah kita ya tapi dengan salawat tadi apa yang terjadi ini ilustrasi yang mungkin ilustrasi yang sangat-sangat aduh sangat minim ya jadi rupanya Rasulullah menunggu atau ada di ujung jembatan ini Rasulullah bersabda tentang orang-orang yang melewati syirat yang pertama kali melewatinya secepat ke depan mata ada secepat kilat kemudian seperti angin seperti burung terbang seperti orang berlari seperti orang berjalan ada pula yang merangka mereka dibawa oleh amal perbuatannya dan pada saat kita umatnya Muhammad SAW untuk melewati jembatan ini Rasulullah Muhammad SAW berdiri di ujung jembatan lalu ya Rasulullah kemudian apa ya ya Allah selamatkanlah selamatkanlah Fulan bin Fulan jadi kalau kita bersalawat ya karena sinyal kita jumpa Rasulullah walaupun Rasulullah sekarang ruhnya ada di lapisan langit ketujuh jasadnya ada di masjid Nabawi tapi karena kita bersalawat maka Rasulullah kenal Fulan bin Fulan ini kenal oh ini Pak Riki Riki datang padaku karena dia bersalawat ini Ibu Retno datang padaku karena dia bersalawat bersalawat ini Pak Sugeng bersama keluarganya datang padaku maka pada saat kita mau melentas si asirat ini Rasulullah kenal makanya Rasulullah bermohon pada Allah ya Allah selamatkan selamatkan Pak Riki ini berserta keluarganya Bu Retno berserta keluarganya Pak Sugeng berserta keluarganya Pak Peri berserta keluarganya oh ya Rasulullah jadi kita tuh langsung ya Rasulullah aku ya Rasulullah tapi kalau yang jarang salawat atau sama sekali gak pernah salawat Nabi gak kenal dan kata Rasulullah pada kedua sisi jembatan itu ada kait-kait yang digantungkan diperintahkan untuk mengait siapa yang telah diperintahkan kepadanya maka ada yang terkoyak tetapi selamat dan ada pula yang dicampakkan ke dalam neraka ya Allah kalau dari cuman amalan kita nih kayaknya kita bisa ya aduh ya lewatnya ini gimana nih mungkin berat tapi karena salawat tadi salawat kita yang selalu kita lafazkan selama di dunia ini inilah yang mendapat syafaat bahkan sebetulnya syafaatnya Rasulullah bukan hanya pada saat nanti lewat syurat ini di dunia saja ini sudah syafaat kenapa? karena stem cell tadi dinyalakan dengan salawat kita dan sekarang jasad Rasulullah ada di Masjid Nabawi Madinah bersama jasadnya Abu Bakar as-syidik bersama Umar bin Khattab ini kalau di dalam ra'udah ini kan yang lubang ini disini pas kalau dilihat tapi karena gelap ya disitu ada makam Rasulullah kemudian ada Abu Bakar dan ada Umar kurang lebih kalau zaman dulu itu urutannya kayak gini ini Rasulullah ini Abu Bakar Abu Bakar kepalanya itu sejajar bahunya Rasulullah salam Umar sejajar bahunya Abu Bakar yang kemudian tentunya sudah di renov lagi oleh para raja-raja di sana dan yang yang luar biasanya adalah dari hadis riwayat Ibn Awas seperti dikutip Abu Bakar al-Maruzi dalam Al-Juma'ah Al-Fadullah bahwa Nabi bersabda Jumat merupakan hari paling mulia sebab pada hari itu Nabi Adam diciptakan dan dicabut nyawanya dan sangsakallah kiamat juga ditiup pada hari Jumat oleh karenanya perbanyaklah bersalawat kepadaku sejatinya salawat kalian itu sampai kepadaku kemudian sahabat bertanya ya bagaimana bisa sampai kepadamu padahal engkau telah tiada bukankan jasadmu telah hancur tambah sahabat lainnya sesungguhnya Allah SWT mengharamkan bumi untuk menghacurkan tubuh para Nabi buruk tubuh para Nabi tentu Rasulullah salam ya walau walam bisa jasadnya tidak hancur dari jasadnya saja menjawab salam apalagi ruh Rasulullah yang ada di Lilian beliau menjawab salam tersampaikan salam kita salawat kita pada Rasulullah dan Rasulullah mengenali kita Masya Allah kalau kita pergi ke Masjid Nabawi inilah di bawahnya kubah hijau inilah ada ra'odah dan disitulah ada makam Rasulullah saat ini kita rindu sekali kesana tapi apa boleh buat pandemi seperti ini ya Allah ini menyulitkan dan sekali lagi ini ya Allah minta kita sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi hai orang-orang beriman bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya Masya Allah dan Rasulullah bersabda orang pelit itu adalah orang yang disebut namaku tapi dia tidak mau bersalawat kepadaku